Sejumlah upaya dilakukan untuk menekan laju paparan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saat ini lebih dari 2.100 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Selain mengkampanyekan protokol kesehatan, pemerintah daerah juga terus menambah jumlah ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien dengan kondisi sedang dan parah. Saat ini keterisian tempat tidur di semua rumah sakit di Kabupaten Kudus rata-rata 92 persen. Bupati Kudus H.M. Hartopo menyebutkan dari hasil penelitian, ditemukan ada varian baru COVID-19 asal India terdeteksi di Kudus. Dari 34 sampel pasien positif COVID-19, 28 sampel dinyatakan positif varian baru B.1617.2 atau varian Delta dari India. Sebelumnya India memecahkan rekor sebagai negara yang mencatat kasus COVID-19 terbanyak dalam satu hari di dunia. Hal ini disebabkan karena pemerintah India melonggarkan aturan dan tidak membatalkan festival atau acara keagamaan seperti kumela sebelum gelombang penularan terjadi. Jumlah kematian COVID-19 di India adalah yang tertinggi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Brazil. Terhitung 8,6 persen dari hampir 34,7 juta kematian akibat virus corona secara global. Meskipun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. Varian Delta dari India ini pun kemudian masuk ke sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!